Ular dan buaya dikenal sebagai hewan buas. Namun bagaimana jika hewan-hewan yang dikenal sebagai hewan buas justru berpilaku jinak bahkan kepada anak-anak. Komunitas Pecinta Reptil Bangka merupakan komunitas yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hewan-hewan reptil. Anggota komunitas Perbak, Yama, mengatakan jika pihaknya memiliki tujuan untuk memperkenalkan lebih dalam kepada masyarakat terkait hewan-hewan reptil. Menurut Yama, antusiasme masyarakat untuk mengenal reptil cukup tinggi, di mana pihaknya akan menjelaskan perihal apa-apa saja yang perlu dilakukan saat bertemu dengan hewan reptil, terutama ular. Baik cara menangkap ataupun mengusir reptil melata tersebut, sehingga tidak setiap bertemu ular harus dibunuh. Yama menjelaskan jika dengan memahami tindakan yang tepat saat bertemu dengan reptil yang buas, seperti ular dan buaya, maka kita dapat meminimalisir tingkat bahaya yang bisa ditimbulkan dari hewan buas tersebut. Itu salah satu kitab waktu kumpul atau gathering, kita pas gathering itu kita sosialisasikan. Kalau bertemu ular atau bertemu hewan liar itu bagaimana cara penanganannya, cara menangkap, cara mengusirnya. Jadi tidak semerta-merta kalau ketemu hewan liar atau contohnya seperti ular itu harus dibunuh. Yama berharap ke depan akan semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang reptil. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung mengaporkan.